Assalamualaikum Wr Wb Hai, bertemu lagi dengan saya di channel Alia Family Oke sahabat cookies, kali ini saya akan membuat resep Javanese Cheesecake Economist Namun sebelumnya, jika Anda menyukai video saya ini Silakan untuk like, komen, share, dan subscribe channel saya Untuk tidak berlama-lama, mari kita siapkan bahan-bahan berikut ini ya sahabat cookies Di sini bahan dibagi menjadi dua bagian ya sahabat cookies Yang pertama, bahan A, yang terdiri dari 120 gram keju sedar 130 gram susu cair 15 gram tepung wejena 20 gram tepung terigu 40 gram mentega atau butter 3 butir kuning telur Untuk bahan B, kita siapkan 3 butir putih telur Kemudian, kita siapkan 1 sendok teh perasaan air jeruk nipis Atau bisa diganti Setengah sendok teh Cream of tartar Dan yang terakhir 80 gram gula pasir Step pertama, masukkan keju, susu, dan margarin Menjadi satu ya sahabat cookies Kemudian, kita masak Atau bisa di-steam ya Di air mendidih Aduk semua Menjadi rata Jika adonan A sudah rata Dan tercampur Kita sisihkan dan dinginkan Sampai uapnya hilang ya sahabat cookies Step ketiga, mari kita masukkan tepung wejena dan tepung terigu Jangan lupa untuk di-ayak ya sahabat cookies Agar adonan Tata Dan tidak menggumpa Kemudian Jika semuanya sudah di-ayak Kita aduk kembali ya Jika semuanya sudah di-ayak 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 Nah selanjutnya kita masukkan 3 butir kuning telur ya sahabat kukis Kemudian kita aduk kembali Nah jika bahan adonan A sudah selesai tercampur rata mari kita siapkan bahan B ya sahabat kukis Bahan B pertama kita kocok putih telur sampai berbuih sedikit aja Kemudian kita masukkan air jeruk nipis ya sahabat kukis Kita aduk kembali Dan yang terakhir kita masukkan gula secara bertahap ya Kalau disini saya memakai 3 tahapan aja ya Kita mix putih telur hanya sampai sop aja lembut Teksturnya enggak kering Terima kasih telur menonton! Nah untuk di step yang kelima kita siapkan bahan A kembali ya Kita masukkan bahan B bertahap ya jangan langsung semua Kita aduk perlahan-lahan memutar Biasa naik turun atas bawah naik turun gitu diputar Tapi enggak terlalu kencang ya diputernya Cukup perlahan-lahan Namun disini saya kencangan videonya karena agak sedikit lama prosesnya ya Diaduk terus sampai adonan tercampur rata ya sahabat kukis Terima kasih telur menonton! Terima kasih telur menonton! Nah sahabat kukis jika adonan sudah tercampur rata seperti ini Saatnya kita akan memasukkan ke dalam loyang ya Jika untuk loyang biasa kemungkinan 3 butir telur masuk dalam loyang diameter 14 cm atau 15 cm Namun disini saya akan memakai aluminium cup ya Kemungkinan satu resep ini bisa masuk 6 butir saja Kita isi semua Hanya sampai 3 perempatnya saja ya Kemudian kita akan memanggangnya dengan cara di-steam di dalam oven ya Atau dengan cara Aubain Meri Di atas loyang kita sediakan air panas ya Ini seperti ini air panas Kita panggang selama 60 menit Dan taraaa hasilnya seperti ini ya sahabat kukis Ini ekonomis Gak susah Dan gampang pula ya Rasanya ya Enak lah Dijamin apalagi yang suka sama keju, susu Enak Ini dessert Enak pokoknya Oke sahabat kukis Cukup sekian video dari saya Mudah mudahan bermanfaat Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah bersedia menonton Semoga kita berjumpa kembali Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati